assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi suka menjang seterek-seterek Oke kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu Rotet Rotet adalah perintah untuk memutar ya memutar objek nah simbolnya adalah nih Rotet kalau di keyboardnya menggunakan ketik RORO nah ini Rotet Rotet biasa ya Rotet Nah kalau begini Oke jangan lupa Oke langsung kita ke TKP ya saya buat dulu objeknya Rotet pada dasarnya ada dua cara ya sering dipakai Oke kita langsung klik Rotetnya nah select objeknya kalau ada kotak kecil ini selek objek klik aja kok ada selek objek lagi Iya kalau ada lagi klik lagi yang benar-benar ya tinggal enter kemudian best point best point adalah sumber putaran habis misalnya memputarnya ini maka si objek ini akan berputar ke kanan atau ke kiri ya dan coba Iya nah untuk Rotet Rotet ini yang saya sedang lakukan ini Rotetnya per 90 derajat Nah itu kenapa karena ortonya atau F8 ya tadi on Nah kalau sekarang off ya kalau off seperti ini Oke oke bebas Nah kalau ortonya on lagi ini on maka dia akan per 90 derajat misalkan saya mau ke atas ya udah selesai klik aja klik kiri Oke ya itu untuk Rotet tanpa memasukkan apa-apa tanpa memasukkan sudutnya maksudnya gitu ya eh ini saya hapus nah sekarang yang kedua Rotet yang menggunakan sudut dan ngomongnya objeknya ya menyebutnya ini adalah sumbu putarnya akan kita coba cara kedua berikut lagi Rotet ya kita select objeknya Oke karena nggak ada kita enter aja best point ingat best point adalah senternya senternya adalah misalkan ini klik aja Nah oke kita langsung ketik misalkan kita membuat 45 derajat ketika 45 enter ya waktu lima terhadinya positif ya Nah ini apa fungsinya fungsinya adalah sebagai referensi atau ajuan sudutnya tadi kita ketik 45 derajat katanya ya 45 menghadap ke sini misalkan persiskan ya ya nih kita copy nah persisnya jadi anggapannya nol dimulai dari jam tiga eh ya saya coba lagi Hai nah sekarang kalau Hai Oh 45 min kepriwe ya coba lagi ya klik select objek enter nge-nya Hai s-pointnya misalkan persiskan ya oke nah sekarang kalau mau menghadapnya ke sini bagaimana kebalikannya nge-nya senternya Oke dicoba disitu Hai roh atau selek objek ini ya selek objek senternya atau best point mencapkan ketik 45 nah kebalikannya ya jadi kalau senternya disisi kanan dia kebalikannya ya plusnya di bawah nge-nya nah sekarang kalau men bagaimana min ya coba lagi selek objek kalau nggak ada enter best pointnya kemudian nah kalau ada copy refresh begini ini langsung aja ke sudutnya nah min 45 iya 45 tuh ya nah pokoknya mengacu ke sini aja nih kalau membuat kalau begini sudutnya berapa derajatnya kita coba tarik Hai nah kalau Hai kita acuanya di nolnya di jam tiga ini jam tiga sore kita tarik berapa derajat sih ya kira-kira mungkin ya 135 derajat tapi kita coba dulu nih menggunakan angular ya untuk angular ini klik garis 1 klik garis 2 iya sama ya nih sekopi nih Hai nah sih pada bayi ya Oke gampang banget pokoknya nah boleh terus ya apalagi nah kalau sih atas kalau Hai tugasnya ke atas gimana ya coba lagi select objek enter base point nya besoknya besokan wah disini ternyata eh 315 kita dia tadi ya tadi kita menggunakan refresh event apa artinya 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 terdari sudut berapa keberapa kita ketik R dulu kemudian enter ke-45 ya ternyata tadi saya plus ya makanya plusnya ke kiri eh nah sekarang Bagaimana kalau min minat kita masih ke kanan ya rotate ya oke oke kalau enggak ada enter base point kemudian nih masih ada 45 kita R dulu nolin dulu mulai dari nol enter ke min 45 C dari ke kanan kalau tahunnya 45 gimana nah nah kita juga bisa begini cek ya 45 cek lagi 45 Oke sip jelas banget gampang banget Oke pokoknya kuncinya belajar AutoCAD ajaklah lain latihan latihan dan latihan usahakan setiap hari membuka AutoCAD di jam 1000% pasti bisa Oke ya cukup sekian nah kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya Oke tetap semangat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro 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 outcome Intro sub indo by broth3rmax